Tunas dari bambu Ini yang biasa kita sebut Rebung Kemudian ini ada akar bambu Jadi akar bambu Adalah akar serabut Yang Sangat kuat menyimpan lahir Ada bagian bambu ruas Ada Ini ruas Dimana hantar ruas itu Kita biasa Sebut Ini buku Dan ini ruas Maaf Di antara buku itu Kita sebut ruas Jadi bambu yang ada di tiga wasa itu Kebanyakan jenisnya itu bambu buloh Dimana bambu buloh ini Memiliki Ruas yang Lebih panjang dari Bambu-bambu lain pada umumnya Dan itu menjadi alasan Kenapa bambu ini Banyak disini Karena kita fungsi Untuk anyaman Jadi kalau Kita mencari bambu Yang panjangnya Ya yang agak panjang Jadi kita gak harus Maka Maka bukunya gitu Karena kalau kita nganyam pakai bukunya ini Mempengaruhi hasil Dan Susah gitu nganyamnya Kalau ada bukunya Jadi saya Sekarang berada di Salah satu lokasi Kebun cengkeh milik warga Dimana Komoditas cengkeh ini Rupakan Salah satu Alasan kenapa Kebun-kebun bambu warga Yang dulunya Banyak Sekarang diganti Sama cengkeh Mungkin Karena Mereka itu Lebih meyakini Cengkeh Bada salah satu Komoditas tunggulan Secara ekonomi Dan Kemudian Jika Buahnya itu Bisa disimpan lama Tapi sayangnya Tiga tahun terakhir ini Secara kan Disini Sudah Selama tiga tahun Gagal panen Seperti itu Karena cengkeh ini Sangat terpengaruh oleh Kuaca Ini namanya Besek Ini tempat bunga Tempat bunga Berpaket arse Berapa kira harga Ini harganya Rp20.000 Oke Terus Ini juga Pasir Tapi Ini bentuk yang beda Nah ini Karena ini Kepaket sibeh Namanya Ini harganya Rp25.000 Ini pakai Basangan Namanya Bukan Bukan kulitang Terus yang ini Beda juga Ini beda bentuk Tapi Ini Namanya Kulitang Kulitang lebih mahal Warnanya natural Ini harganya Rp27.500 Keben sih Yang paling laris Tapi ini Kita mencoba Kita mencoba Sebanyak yang Proses Kita mencoba Yang model Baru Kita bikin Yang model Baru Seperti Seperti Tempat parsel Tempat parsel Juga Ini ada Orderan dari Gianya Dari ibu Ini tempat esensial Untuk kemasan Ada juga Ini kap lampu Kita bikin juga Yang beda Ini talam Dalam Coba tunjukin Coba tunjukin Langan Oke Apalagi kita menghadapkan Workshop Ada tamu Kita Apa namanya Cendera batanya Kita kasih Ini Kita bikin tulisan Namanya dia Terus kita bisa Bikin tulisan Saya Udah Dari kelas Empat esensial Sudah bisa Belajar Saya Di Ajarin Sama Ibu Saya Minimal Kalau Buat Satu produk Penghasilannya Bisa Dari Rp25.000 Sampai Sekitaran Rp100.000 Lebih Kalau Saya Udah Lulus Saya Pengennya Kerja Di luar Terus Soalnya Kerja Pengajar Itu Sebagai Saya Sampingan Kalau ada Saya Hari Luang